Oke Pak, jadi disini kita akan memasukkan CD-nya ya, dan informasi tambahan ternyata di dalam CD ini tidak semuanya ada, kata abang saya, dan ini apa, CD-nya tadi baru beres dibersihin ya, dan ini kayaknya apa, berdebu, bukan berdebu sih ya. Kayaknya nggak semuanya ada, tapi nggak semuanya kepake. Nggak semuanya kepake ya. Oh, salah lagi ya berarti. Oke, dari sini, tadi CD-nya habis dibersihin ya, jadi ya biar bisa dipake juga ya, disini kita akan masukin. Agak ribet juga sih kalau misalnya sambil pegang kamera ya. Oke, disini kita akan masukin, tarik dulu ya kan, tapi jangan ditarik, jangan sampai lepas ya. Susah banget Pak, nah disini masukin ya kan, semoga aja kebaca ya, karena tadi udah, udah apa, udah lapuk ya, apa ya, bukan lapuk ya. Jamur. Jamur gitu. Lah, kenapa keluar lagi Pak? Keluar lagi. Keluarin lagi? Kebaca nggak? Kebaca ya. Oh, kebaca ya? Nggak. Keluarin lagi? Keluarin lagi, awas aja. Wah, disitu ada tulisan. Itu berarti udah kebaca ya kan. Nah, disini kita akan mengklik saja langsung ya. Disini kita akan mungkin, yes, mungkin ya. Iya lah, Pak Bino berarti mengebatalin loncengnya. Iya lah, saya juga tau. Jadi mungkin kita akan menginstall yang penting-penting aja ya. kayak apa RG gaming center dan yang lain-lainnya audio wizard dan audio ya yang lain-lainnya ada sini ada yang fungsi ini ya kan sini kita akan install software untuk ininya mungkin agak lama ya oke di sini kita sudah terbuka ya di sini mana aja yang mau di install pak coba coba cepetan pokoknya ini game-game caster itu bukan game center oh ya WPS WPS ini semacam apa semacam ofis gitu oke asus tadi handwriting ya harus ada ya ini kayaknya nggak bisa diancek deh tapi tulisannya apaan kayaknya untuk registrasi deh perlu enggak perlu sih kayaknya udah winflash winflash apaan enggak tahu tapi tapi ada asusnya ada asusnya kanceng ya udah I see sound asus live update oke apapun itulah atk-atk apaan alas olis kantor itu ada inter bluetooth udah langsung-langsung tiba-tiba ya instal-langsung ya kita akan install instal now yes nah kita akan menginstall sampai beres aja dan intinya kalau misalnya baru nginstal ulang Windows atau mungkin baru apa baru install Windows ya kalian memang harus nungguin untuk nginstal driver ini memang ada lumayan lama sesuatu ya ini nggak kayak driver booster yang sekaligus dan ya kita akan tungguin ya sampai beres oke pak jadi setelah menunggu sekian lama berapa lama? sekitar 1 jam setengah sejam lah dan memang agak lama untuk ininya dan disini kita cukup ribut deh disini ribut untuk restartnya bukan ribut berantem dan saking lamanya disini wallpapernya udah diganti dan disini terlihat ada beberapa software yang berhasil di install dari kaset ini dan disini kita akan ribut aja atau mungkin restart ya bukan ribut gelut dan disini kita akan tunggu sampai restartnya beres udah beres ya udah beres ya udah gitu tinggal bisa dipake gitu dan ya udah lancar lah paling tapi untuk masalah-masalahnya semoga aja bisa ya semoga aja sih semoga aja masalah speaker udah gak ada gitu ya masalah overheat aja loh gak ada ya overheat oke disini kita sudah masuk ya dan apa nih gak apa-apalah disini kita akan oke aja mungkin ya installnya gagal dan kita akan oke dan setelah itu laptopnya udah bisa dipake dan udah siap pake dan setelah siap dipake yaudah tinggal main aja tinggal apapun tinggal browsing tinggal apapun udah beres dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like, subscribe subscribe seperti biasa nama saya Rida cukup kasih sehat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax